Terima kasih telah menonton Nah teman-teman, kita lagi ada di Ruko Poris Residen Di Cipondoh, Tangerang Kita hari ini ada opening laundry Namanya Super Laundry Express Super Laundry Express Ini kita lihat jalannya dulu deh Karena kita udah lama nggak review tempat Jalannya coba lihat Yang di sana, seberang jalan sana Itu yang sini 2 arah Infonya dulu di sini 1 arah Tapi karena ramenya jalanan sini Akhirnya 2 arah Terus kita lihat lagi di sebelah situ Coba dilihat Itu ada Alfamart, Indomart Apalagi tempat makan dan sebagainya Semuanya ada Dan sekarang kita lihat ini laundrynya Anggal 19 Mei 2022 Kita opening hari ini Kita habis ukuran tadi Dipimpin oleh Pak RT, Pak RW dan sebagainya Coba lihat Gede banget ya Laundry Express 2 jam beres Biasa Jadi konsepnya tetap seperti 80an klien yang kita dampingi Di Apik Management adalah Laundry Express Dan hari ini adalah laundry gratis 3 hari laundry gratis Setelah itu adalah 50% Nah kita akan melihat Seperti apa Laundry yang baru buka hari ini Ternyata sudah membeludak Tujuan sudah banyak Padahal hari ini Airusnya bukanya setelah syukuran Belum sampai syukuran aja Tujuan sudah banyak Masuk ke dalam Nah ini kita ketemu sama ownernya Pak Eko Selamat 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 sekali lagi Sama ibu Nah ini Ibu Liz Ini dan Pak Eko Ini adalah ownernya dari Super Laundry Express Silahkan perkenalan dulu deh Kalau gitu Pak Silahkan Monggo Selamat malam Selamat malam Saya Eko Saya membuka Laundry Super Laundry Express ini Atas dasar Bimbingan dari Bapak Apik Selahku Meregimen Yang mana Saya membawa Menghasilkan yang seperti ini Inilah hasil yang Beberapa hari Bahkan satu bulan Kita bekerja Untuk mempersiapkan Ini semuanya Dan ini perkenalkan Istri saya Nama saya Liz Tiani Alhamdulillah Hari ini kita opening Dan saya mendapatkan Pendampingan dari Pak Apik Manajemen Kenapa saya memilih Apik Karena setelah Saya mereview Semua Manajemen-manajemen Yang lain itu Ada perbedaan Pertama Dari segi pelayanannya Saya merasa puas Kayak misalkan Kalau saya bertanya Kapanpun Dengan Pak Taufik Gitu Dari timnya Itu selalu Siap untuk menjelaskan semuanya Insya Allah Saya tepat Untuk memilih Manajemen ini Oke Tadi Bully sama Pak Eko Sudah menjelaskan Kenapa pakai Manajemen kita Kenapa membuka laundry Membuka laundry Kenapa sih Pak Membuka laundry Tadi belum menjelaskan ya Pak Membuka laundry Ini belum menjelaskan Boleh-boleh disampaikan Boleh bisnis saya Oh boleh Balik lagi Karena laundry Karena laundry ini adalah bisnis Mungkin kelihatannya receh ya Tapi menurut saya Itu tidak Selagi kita Menanganinya itu Dengan manajemen yang Profesional Dengan proses Dan SOP yang benar Itu akan menjadi Lebih kelihatan Baik dan Kelihatan Tapi Tapi Jadi bisnis laundry ini Yang saya pilih Saya berpikir Laundry ini adalah Kebutuhan Kebutuhan yang memang Orang itu setiap hari Mungkin ya Tidak ada masanya Dan tidak ada musimnya Jadi kayak orang Memakai baju itu Pasti tiap hari Dan akan terus kotor Dan harus dibersihkan Dan itu kebutuhan Menurut saya Jadi itulah Mengapa saya pilih Usaha laundry Sebelumnya bisnis siapa? Atau Bapak boleh cerita juga? Bapak sebelumnya apa? Ibu apa? Boleh cerita Ibu dulu deh Kalau saya itu Dulu biasa di jasa Saya dulu pernah Di salon Karena salon saya Udah gak berjalan Karena ada anak Nah sekarang Anak saya udah besar-besar Saya lebih fokus Untuk memilih laundry Karena terbiasa dengan jasa Dulu itu Saya awal mulainya Kenapa saya memilih laundry Saya sulit mencari Laundry dry cleaning Terutama saya Kayak punya spray Spray saya itu kan Dengan bahannya Mungkin berbeda Itu saya sulit sekali Mencari dry cleaning Ada satu ketika Saya mendapatkan Dari info dari teman Nah disitu dapat Dari situlah saya berpikir Saya pengen punya laundry Yang sudah Melayani semuanya Dari dry cleaning Wet clean Atau hand clean Kayak gitu Dari situ Saya pengen menciptakan laundry Bukan hanya kilauan Tapi kita menteri Satuan juga Itu asal mulanya Saya bekerja di Duna Krener Saya udah 19 tahun Saya bekerja di Finance sebagai Akunting Di sebuah tukus Karena istri saya ini Sangat ingin Berusaha Di dunia laundry Saya pun Ngedukungnya Sehingga Akhirnya Saya harus membantu Bagaimana Caranya Untuk mengembangkan Suatu Financial Suatu Financial Laundry Dengan dibantu Bapak Apik Selaku Managemen Sehingga Menghasilkan Laundry yang Signifikan Buat kita bersama Jadi Saya sendiri Hanya investor Investor Saya sendiri Hanya investor Mendukung istri Intinya cuma itu Dari saya Oke Sambil kita jalan-jalan Teman-teman Jadi Di kita sendiri Kita udah set up Semuanya Warna kuning dan biru Ini memang Sesuai kebutuhan Ya Pak Kemarin ya Pak Kenapa Pak Memilih warna ini Logo Super Laundry Express Kenapa memilih Logo ini Dan merk ini Saya memilih Super itu Super itu kan Kuat Oke Nah Dibanding kuat Juga udah Itu terkenal Saya pengen Memilih Super Karena Dari yang lain-lain Saya cocoknya Dengan kata Super Contohnya gini Ada Supermi Superindo Itu kan Suatu perusahaan Superman Itu suatu Suatu perusahaan Yang sangat besar Makanya Saya mengambil Dari kata Super Kalau untuk Warna kuning Karena ini Warna Favorit Favorit ya Iya Ibu tadi kuning Bapak biru Pas banget Ini warna favorit Oke Sampai rumah pun Dipadukan Oh iya Sudah terjawab Teman-teman Terus kita belok sini Kita lihat Cuci lipat Kemarin banyak yang nanyain Ini hasilnya cuci lipat Ya Mbak Sinta ya Ini hasilnya cuci lipat Tanpa disetrika Jadi keluar dari mesin pengering Yaudah Dilap-lap aja Tanpa disetrika Silihat Coba-coba Boleh-boleh Oke Sip Nah ini Tempat untuk lipat-lipatnya Di sini Mesin ada lima Dryernya Giant Mac Commercial dryer Giant Mac Sama washernya 20 kilo LG 20 kilo Jadi dengan 5 set mesin cuci 5 set mesin pengering Harusnya per hari Bisa menghasilkan 250 hingga 300 kilo per hari Kenapa saya harus pakai Mesin komersial Untuk dryernya Ya memang Inilah kelebihan dari Untuk proses mencuci Express 2 jam beres Kalau kita pakai Mesin dryernya Nggak komersial Akan lama Ngeringinnya Ini ngeringin paling 45 menit 5 kilo sudah kering Seperti itu Dan di sini ada keranjang-keranjang Nah ini cuciannya udah mulai banyak nih Ini cucian dari mana aja Pak Banyak banget baru buka Tapi sudah langsung rame Padahal belum syukuran tadi ya Ini udah dateng cuciannya ya Sudah Sudah Dari mana aja ini Pak Ini kebeneran Tadi dari Cengkareng Dari Cengkareng Dari Yayasan Gereja Oke Tadi berapa kilo ini Mbak Mbak Sinta ini semuanya 38,2 Itu yang dari Yayasan Cengkareng saja Dan ini dari penduduk Sekitar Sekitar Oke Yang pagi-pagi sudah kita opening Sudah langsung ada yang merapat Yang menghasilkan berapa kilo tadi Mbak Pagi-pagi Mbak 18,7 Oke Ntar di geber sampai 100 Sampai 200 kilo lah Amin 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 Oke teman-teman Saya jelaskan lagi Ini juga dapet ya Meja Rak Terus partisi Lampu-lampu Nah ini partisinya ada tulisan Kudaya akan mencuci di laundry Super laundry Cipondo Jangan lupa Instagramnya Super laundry Cipondo Follow ya Kita lihat ke belakang Pak Ayo mari Pak Ijin ke belakang Pak Belakang masih rame ini Seru ini Terima kasih Bu Kita ada suruh makan Nanti dulu ya Kita lihat belakang Coba lihat Keren ya Instalasinya seperti biasa Ini ngadep ke depan Ruangan ini lebaran berapa ya 5 5 ya 5 kali 15 15 Kenapa bisa mesin 5 Madep ke depan Karena lebatnya 5 Terus ini masih ada space Sekitar hampir 2 meter Lumayan lah Masih ada Ini masih ngumpul semua disini Habis ukuran tadi Ngumpul-ngumpul disini Kita akan lihat Nah ini ada Untuk dry clean Kita bantu dengan alat ini Kita gak pakai BC Kita gak pakai solvent Tapi kita pakai nos Jadi aman untuk kesehatan Aman Ini seri kawap Bejanya dan sebagainya Sudah ada semuanya Ini tempat seri kak Permisi Permisi Terus kita lihat ke belakang aja Pak Kita lihat ini Masalah disini Nah di luar Ini berarti kalau spotting disini ya Mas Topik Oke Spotting berarti disini Sepatu juga disini Masaknya disini juga Masaknya disini juga Masak dan sepatu disini Oke luar biasa Masak dan sepatu disini teman-teman Ayo kita ke depan lagi Pak Oke jadi teman-teman lagi Kita udah keliling-keliling Ke belakang Seperti apa Ukuran 5x15 Segede apa 5x15 Kita bisa lihat seperti ini Jadi saya selalu ada yang bertanya Butuh berapa sih ukuran ruangannya Mas Kalau pakai 5 set mesin Saya selalu bilang Minimal 40 meter persegi Kalau ideal Itu 60 meter persegi Jadi 5x12 lah minimal 5x15 ideal banget Lantai 2 buat nginep Lantai 2 buat nginep Lantai 2 buat nginep Jadi kita bisa ngelihat Sirkulasi udara Ini nggak pakai AC Tapi CCTV aman semua Di tiap pocok ada CCTV Pake kepas angin Tapi nanti kalau sudah mulai Pekerjaan banyak Ini mulai anget Kita akan tambah lagi Kita akan tambah lagi Oke Pak Eko Rencana ke depan apa lagi Pak? Rencana ke depan Target setelah ini berjalan Insya Allah 6 bulan ke depan Target saya itu Saya pengen buka channel Target Target Angan-angan Insya Allah terkau bulan Mudah-mudahan seperti klien yang lain Pak 2 bulan sudah buka campang Amin Tidak perlu 6 bulan Iya 2 bulan 1 bulan berasal sampai campang Ada lagi yang mau disampaikan Pak Ke penonton Yang nonton Pak Saya Sebagai honor di Super Saya mengajak Untuk semuanya Khususnya Warga Cipondoh Makmur Untuk lokasi Forest Residen Harapan saya Agar segera Untuk bergabung Atau melondri Di Super Laundry Express Di Ruko Forest Residen Blok A1 Nomor 12 Ajak teman-teman Ajak saudara-saudara Bahkan Di lingkungan di luar Cipondoh Makmur Untuk ikut melondri di Super Laundry Express ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Terima kasih Pak Eko Dan Pulis Atas waktunya Semoga sukses untuk Super Laundry Express Jangan kapok-kapok Pak Untuk komunikasi dengan kita ya Pak Siap Siap Oke terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal di Gap Game Semoga dapat inspirasi Apa yang kita sharing hari ini Dan mulai ada pencerahan ya Oh laundrynya seperti ini Tampilan depan seperti ini Jadi banyak yang masih bertanya-tanya Mungkin melihat video-video sebelumnya juga bisa Karena saya biasanya juga keliling-keliling ke lobby yang lain Nah kalau memang pengen melihat klien-klien kita yang lain Bisa melihat di playlist kita Itu Apik Management Jadi playlist kita kan macam-macam tuh Ada Road Zoom, Kalipantan, dan sebagainya Itu bisa Bapak Ibu tonton Klien kita ada di playlistnya Itu Apik Management Tinggal dilihat di sini Seperti apa Jadi nanti teman-teman Bapak Ibu semuanya Pengen konsep bisnisnya seperti apa Bisa melihat di situ Oke saya Apik Prima Dia undur diri Sampai jumpa lagi Terima kasih 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 Terima kasih